Hai hari ini kita akan memandikan Yuki kucing kampung saya yang udah lama nggak mandi ya teman-teman ini badannya sedikit kotor dan dia adalah seorang jantan sekor jantan dan kita akan mandikan dia sebentar lagi teman-teman Oke untuk alat yang diperlukan untuk memandikan kucing kampung sendiri di rumah yaitu pertama hair dryer terus yang berikutnya adalah sampo anak karena ini enggak terlalu pedih untuk kalau kena mata kucing ya teman-teman terus gayung air panas tentu saja ember untuk wadah air ya teman-teman atau tempat air terus step untuk memandikannya yang pertama kalau aku kita isi dulu embernya dengan air 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 dingin air kerang kita isi sampai ya nanti kita ukur ya teman-teman tergantung kebutuhan kita sambil kita bisa kita tuang air panasnya kita tuang semuanya sampai habis ya sambil menunggu ini penuh kita bisa ini ya kita bisa periksa kadar kepanasan dari air ini jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin caranya dengan cara mencelupkan tangan kita ke air kalau terlalu panas bisa tambah air kalau kedinginan terlalu dingin tambah air panasnya lagi lalu kita masuk ke proses pemandiannya kita copot dulu asus aksesoris mungkin yang melekat di kucing yang ada kalung atau apa kita copot dulu terus kita kenalin ke air dulu teman-teman kucingnya jangan langsung dimasukin ya di luar dulu lalu kita basuh dikit-dikit dengan air biar dia nggak ketakutan teman-teman ya karena pada sejatinya kalau kucing kampung apalagi yang jarang mandi itu pasti takut dengan air teman-teman itu udah hukum malam ya jadi kita taruh di luar dulu kita perciki dengan air ya dia sedikit berontak ya karena ini udah lama banget nggak mandi dia dia senangnya main di tanah sama di sawah ya rumahku deket sawah sebelah sana itu sawah jadi dia sering itu cari tikus di sawah dia itu kotor banget terus kalau dia udah mulai tenang kita bisa siram-siram sedikit sedikit demi sedikit ya dengan air dengan dengan gayung nah kalau dia udah mulai nggak berontak dan mulai ya kenal dengan air kita bisa coba masukkan tapi dia pasti akan berontak ya teman-teman jadi hati-hati kalau bisa eh tetap hati-hati karena dia bisa nyakar juga teman-teman Oke kita guyur dengan air ya sedikit demi sedikit dulu pokoknya agar dia basah ya teman-teman terutama spot-spot yang kotor ini dia kotornya itu udah bagian kepala bagian belakang sama di tangan sama di itu ya di samping apa sih paha bagian kiri itu dia kotor banget itu kena apa abu terus kita guur-guur terus sampai basah bulunya semuanya sampai basah kena kulitnya sambil hati-hati juga teman-teman karena dia bisa aja tiba-tiba itu nyakar teman-teman sakit banget kalau nyakar ya terus bagian kepalanya kalian gosok-gosok aja jangan disiram dengan air kalau bisa teman-teman kalian usap-usap dengan air kalian pijit-pijit kepalanya terus ya dia udah mulai tenang ya enggak berontak tapi tetap hati-hati ya teman-teman terus kita coba campur sampo nya digayung teman-teman sampo anak tadi kita tuang digayung lalu kasih air teman-teman dicampur aja disitu diaduk pakai tangan ya seperti itu langsung kita oleskan ke badan kucingnya jangan sampai kena mata kucing karena dia akan kesakitan ya teman-teman walaupun sampo ini enggak terlalu pedih kalau kena mata tapi kasihan juga kalau harus masuk ke dalam mata kucing kita teman-teman jadi hati-hati ya kalau bagian wajah sebaiknya jangan disampo teman-teman kecuali kalau kalian ini kan dia berontak kan kalau kalian punya adik bayi dan punya sampo baby yang sampo bayi yang benar-benar dia enggak pedih kena mata bisa kalian bersihkan pakai itu teman-teman karena ini sampo anakku yang udah umurnya empat tahun jadi mungkin agak pedih kalau kena mata jadi enggak aku bersihkan daerah sekitar wajahnya nanti aku bersihkan pakai air biasa aja kalau ada yang tanya kenapa pakai sampo bayi enggak pakai sampo bayi sampo kucing khusus sampo kucingnya kebetulan pas habis ini terus jadi sebagai gantinya aku pakai sampo bayi sampo anak-anak gitu lah jangan pakai sampo dewasa ya teman-teman walaupun itu bisa tapi kasihan untuk bulu kucingnya nanti bisa rontok kalau kalau karung kalau enggak cocok ya teman-teman kadang rambut kita aja bisa rontok kok kalau samponya enggak cocok apalagi kucing ya terus kita bersihkan terutama di sekitar kaki ya teman-teman kaki-kaki belakang itu kita gosok-gosok terus ya kita gosok terus pokoknya di sekitar tempat yang kira-kira dia kotor banget kita bersihkan dengan sampo teman-teman kita gosok terus terutama ekor nah kita bisa kita bisa tarik kayak gitu sambil kita guyur-guyurkan sisa sampo tadi terus kita gosok-gosok terus pokoknya dibikin aja nyaman kucing kita teman-teman dan kupingnya juga bisa kalian bersihkan ya sambil diusap-usap kepalanya teman-teman biar dia itu tenang kucingnya tenang jangan terlalu di tekan ya nanti dia kesakitan dan berontak terus jika udah kita rasa bersih kita bisa guyur dengan air yang hangat tadi teman-teman masih di luar aja jangan di langsung dimasukkan karena ini busanya nanti bisa malah mengotori ember ya teman-teman jadi kita guyur dulu di luar ya kalau wah dia mulai berontak tampaknya oke ya hati-hati di bagian kepala teman-teman jangan sampai kena mata ya kan jangan sampai airnya masuk ke mata atau hidung ya teman-teman kasihan kucing kita ya kalau busanya nanti sudah mulai habis atau menipis bisa mulai kita masukkan ke dalam ember ya teman-teman nah dia dalam ember kita bisa percikkan air dulu jangan langsung diguyur atau kalau diguyur juga bisa tapi untuk membersihkan sisa-sisa sabun sebaiknya dipijit-pijit dengan air ya teman-teman seperti ini biar sisa sabunnya itu keluar semua teman-teman nah seperti ini hati-hati untuk bagian muka dia akan berontak nanti ini jenis kucing mix dom ya teman-teman jadi campuran kucing persia dan kucing jawa induknya ini persia tapi bapaknya kayaknya ini jawa kucing kampung maksudnya kucing kampung gitu domestik jadi ya gini bulunya agak tebel tapi dia sebenarnya kucing kampung ini kucing domestik aku punya kucing agak banyak ya teman-teman ada empat kucingku nanti akan bikin video tentang kucing-kucingku nanti ada dua dewasa dan dua yang masih anak-anak dan sebagian besar kucingku itu cuma datang ya teman-teman dari jalan itu seberang itu dia masuk ke rumah ngeong-ngeong gitu masuk terus aku pelihara jadi nggak tahu siapa sih yang buang nggak tahu banyak dulu kucingku hasil buangan dari jalan sebelah itu oke kita masih bersihkan dulu ya teman-teman di kalau bagian kuping kalian ini ya kalian apa sih eh jangan sampai masuk air ke kupingnya gitu loh maksudnya terus kalian siram terus sampai bersih ya kira-kira sabunnya itu sampo udah bersih semua sampai nggak ada di tangan itu nggak apa itu klet-klet apa sih namanya nggak lengket-lengket nah sabunya nggak lengket di tangan gitu kalian terus bersihkan terus oke sepertinya ini udah agak lumayan bersih ya cuma untuk diguyur-guyur lagi aja ini lebih baik lagi kalau kalian bilas dua kali pakai air bersih ya teman-teman dan airnya juga air hangat lagi tapi yang bersih teman-teman tapi karena ini aku kekurangan stok air panas jadi airnya pakai ini aja tapi ini harus bersih teman-teman jangan sampai ketinggalan sabunnya ya nah ini sepertinya kita bisa angkat dia nah lalu kita keringkan dengan handuk bersih atau kain yang bersih teman-teman karena ini handuk kucingnya kebetulan baru dicuci belum kering jadi ini pakai ini pakai kain yang pokoknya kain yang kering dan bersih teman-teman jangan pakai kain kotor ya kalian bisa keringkan ya ini sampai kering lah kalau kalian nggak punya hair dryer kalian harus keringkan ini bener-bener bersih teman-teman jangan sampai bulunya masih banyak ya kasihan nanti bisa tumbuh jamur teman-teman kalian keringkan ya hati-hati sampai sambil digosok-gosok dengan pelan ya jangan terlalu menekan nanti dia akan ini merontai ya itu itu adalah dua kucingku yang baru itu baru dia datang sendiri mereka tuh basil buangan nggak tahu siapa yang buang terus kalian gosok-gosok terus step selanjutnya bisa bila kalian punya hair dryer milik ibu atau kakak-kak cewek kalian bisa kalian gunakan untuk mengeringkan sisa-sisa air yang masih mereka di bulu-bulu ini teman-teman kalau kalian bisa pakai hair dryer ya ini aku kebetulan punya hair dryer karena aku punya kucing banyak jadi aku harus beli hair dryer ini harganya kalau beli Rp70.000an hair dryer Cina ini buatan Cina jadi agak murah tapi lumayan awet sih udah berapa tahun ini belum rusak dan masih panas juga ini jadi untuk mengeringkan bulu kucing yang kebetulan mungkin lebat bulunya harus pakai hair dryer teman-teman karena kalau nggak kering nanti akan tumbuh jamur kasihan kucingnya kita keringkan dulu diputar-putar sampai kering teman-teman tapi juga harus hati-hati juga karena dia takut dengan suara hair dryernya teman-teman nah ini dia sudah kering ya teman-teman dia sudah sudah kering sudah cantik sudah cakep ini cowok by the way hasilnya cukup bersih teman-teman nodanya juga pada hilang semua dan dan hasilnya seperti ini lumayan bersih teman-teman walaupun nggak bersih-bersih amat seperti di pet shop ya tapi lumayan menghemat sekitar 30-40 ribu jika grooming di pet shop itu biayanya sekitar segitu untuk paket lengkapnya nggak tahu ya tapi kalau grooming mandi itu 40-34-40 ribu oke itu aja tipsnya teman-teman cara memandikan kucing kampung sendiri di rumah dengan murah meriah teman-teman tapi juga tetap bersih teman-teman ini adalah yuki dan aku mejing sampai jumpa di video berikutnya teman-teman bye 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 bye